Oke halo semuanya kembali lagi bersama Mas Ali disini kali ini gua bakal bahas tentang ID gua yang di-hack dan cara gua yang di-dealet tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali jangan lupa like-nya juga sama jangan lupa share ke temen kalian dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gua nah harganya murah banget daripada beli kacang mendingan beli membership gue daripada beli kacang Oke jadi kita bakal bahas nih tentang ID gua hamacar gua jadi ini kejadiannya tuh sebulan yang lalu ID gua tuh ke-hack nah ini gua kira tuh sebelumnya gua tuh lupa password atau kesalahan berpikir lainnya ya misalnya password gua caps locknya nyala atau misalnya kurang cash lock pas gua coba-coba di gamenya kok nggak bisa-bisa gitu nah ini agak PR gitu Bocek kok nggak bisa-bisa udah gua gua masukin terus nah terus gua habis itu gua cek di website ternyata nggak bisa juga nah karena agak bingung ya apa emang gua lupa soalnya kan gua orangnya emang lupaan gitu aku gua ngubah password tanpa sadar enggak sih nggak mungkin itu halo jadi nah pas gue cek lagi di emailnya di lupa password seperti itu ternyata email berubah enggak sesuai sama email gua ini kan udah pasti nih kalau eh lu lupa password dan password lu apa email berubah ada pasti itu fix banget ID lu ke-hack guys Nah gua nggak pernah ngasih ID ke orang gua nggak pernah eh liatin ID ke orang juga jadi gua juga bingung kenapa bisa ke-hack gitu Nah ada banyak sih katanya bisa bisa aja random hack terus emang tiba-tiba dapat hoki gua di di ID ID ini nggak ada jadi keambil id-nya pas di database apa gamenya emang gamenya nggak secure aja gitu jadi bisa kecolongan nah ini gua nggak tahu konsepnya gimana bisa tiba-tiba cara gua diambil tadi cara gua diambil sama orang jualan nera nah jadi jualan nera BR kalau nggak salah deh pas itu gua udah lihat caranya anjir car gua diganti sama tukang jualan nera di dan sebesar itu nah jadi pas ID gua ke-hack langsung aja gua ngomong ke supportnya ke Q&A kalian bisa cek gimana caranya itu ada di video membership itu gue udah tambahin caranya terus misalnya apa yang data-data yang diperluin nah itu ntar tinggal dikirim ke support dua hari itu muncul biasanya ini gua juga pas ID gua ke-hack gua bilang juga tuh ke apa penghuni discord ya apa sih namanya cm nah dari cm juga bilangnya ya udah lu komen ke apa kontak aja ke support gitu nggak bisa bantu mereka ya udahlah gua ada kontak ke support ternyata dari support udah berhasil jadi ID gua balik email gua dirubah nah nih udah aman nih ID gua nggak ada yang hilang ID gua apa sih cara gua duitnya nggak ada yang hilang barangnya utuh cuman bedanya cara gua ke apa emailnya dibuka aja di bagian pengambilan reward colo udah itu doang kan aneh ya ini nge-hacknya tuh aneh banget kenapa cuman ngambil koin colo di email ah oke habis itu kan gua jalan aja itu seminggu nah seminggu kemudian ternyata dihack lagi car gua nah jadikan aduh sering banget gue komen ke support lagi kontak support 2 hari kemudian gua cek nah ini baru car gua udah nggak ada kosong bener-bener kosong udah nggak ada diganti lima car tuyul gitu lima car misalnya yang tadi tuh yang paling atas jual terabr1 jual terabr2 jual terabr3 jual terabr4 sampai lima ini dua car gua udah nggak ada gitu dihapus digantiin jual terabr kan ngeselin deh nah ini udah apa udah bener-bener hilang nih guys nah gua bingung nih gua banyak support bisa ngasih kalau misalnya cara kita hilang eh dibalikin ternyata bisa nah ternyata bisa asal gua punya data-datanya Oke jadi karena gua punya data-datanya Nah itu juga udah gua masukin ke membership gimana cara balikin Carlo yang kedelet terus gua apa tiketing lagi gua masukin ke support ternyata bisa balik cara gua dan semua itemnya lengkap cara gua balik item lengkap Oke kan nih udah oke banget gitu ID gua dihack cara gua didelet masih aman Oke seminggu kemudian ID gua dihack lagi cara gua dipenuhin lagi sama apa karakter-karakter itu loh kayak misalnya jual terabr1 udah gitu lagi lagi anjir kembali lagi kata gua aduh hari-hari sebuah cuman punya kayak punya jatah trial sebulan gitu eh sebulan seminggu dicara gua seminggu aman seminggu kehex seminggu aman seminggu kehex seminggu aman gitu terus selama beberapa minggu aja nah yang terakhir ini yang pas terakhir Nah gua balikin ya car gua ID gua dulu gua pulihin car gua gua pulih dulu dari delete nah PRnya dari apa dari car yang yang udah dibikin itu jadi gua harus nunggu seminggu buat ngedelet car-car baru itu aja di cara gua nggak bisa dipulihin sebelum gua ngedelet car-car baru gua harus ngedelet jual beli tera itu sampai 5 itu selama seminggu jadi kalau misalnya car baru dibuat ada jedanya tuh buat ngedelet car itu jadi gua harus ngedelet dulu terus gua pulihin lagi nah pas gua pulihin pul pulihin nah ternyata ah nih suede ternyata ininya tuh dikosongin guys nih ininya tuh dikosongin melompong pokoknya habis-habis-habisnya bener-bener kosong sumpah caranya kosong nih ini aja nih gua baru dapet lagi nih item-item ini caranya kosong ininya kosong nih kan apa perfect eh beres panglong gua hilang ini gua hilang ini apa trufas gua hilang nah ini semuanya ini tuh tadinya bener-bener kosong guys terus digimonnya kosong juga sumpah digimonnya sisa agumon starter doang yang lainnya bener-bener kosong melompong nah terus gua apa gua tanya ke support kalau apa digimon tuh bisa dipulihin nggak nah ternyata digimon bisa dipulihin guys ya Nah ini gua coba pulihin digimonnya nah ternyata gua bisa balikin nih kaisar gremont makna agar rumon terus gabumon yang alter-es agumon alter-es nanti AOA nah yang ini tuh kan dulu gua punya dorumon dua nah dorumon yang level 3 sama level 5 nah ini yang dibalikin yang level 3 tapi enggak masalah sih tapi yang penting Apple R 140 dan gua juga pakenya yang riudamon dan ini masih aman kan ya guys Maksudnya masih sampai AOA gitu ini oke enggak sih ini cuman PRnya gua belum ada X-nya aja nah gue juga nanya item bisa ngasih dipulihin nah ternyata item-item tuh beberapa bisa dipulihin yang kayak gini nih ini gua pulihin nih sebelum hilang nih di prototype ini baru banget dipulihin mungkin sama game dikasih di email karena emang nggak bisa dapet lagi karena kalau yang item-item kayak gini itu nggak bisa dipulihin karena termasuk item jualan nah jadi sulit untuk dipulihin kemarin gua mau mulihin Google timer komplit nggak bisa karena emang item jualan gitu jadi nggak bisa dipulihin ini ini harus di apa eh ini lagi guys diopsi lagi digacar lagi OCSnya NPR banget ya nah ini gua sebenarnya kenapa enggak gua full in main lagi carini gua masih nunggu gitu Apakah ID ini mah udah aman atau bakal ke kita hack lagi ini selama tiga apa dua mingguan itu nggak pernah kayak pagi sih nah semenjak yang terakhir car gua dipolosin itu udah gak pernah dia lagi caru gue bener-bener dipolosin tapi yang ini tuh nggak hilang atau silnya tuh nggak hilang sila tuh nggak diilang-hilangin karena mungkin bayar kali ya tapi dulu tuh sok banget liatnya ini kosong pas lu buka inventory kosong Digimonnya nggak ada ya anjir udah males banget dah dah males banget liatnya coba semuanya tuh bener-bener ditelanjangin kosongan bat kosongan udah berasa karakter apa level tinggi tapi cuma punya agung starter gitu buat apa udah nggak punya ACC udah punya item-item parah lah ngaco pokoknya nah jadi kayak gitu guys ya gua gua aid walaupun ID gua dihack masih bisa balik car gua delete masih bisa balik item gua di delete balik Dimon delete balik nih literally semua bisa balik guys cuman ada beberapa item yang nggak bisa balik aja gitu gua gila gua mana tuh gua balik-balikin semua ini gua balikin ini gua balikin tiket support gua tuh penuh banget asli deh mungkin orang support udah Hatam kali nama gua ini lagi ini lagi orang ini lagi orang ini lagi yang ngirim tiket support ya gimana ya karena ngergetan aja gua juga nggak ekspetasi apa-apa sih gua cuman pengen apa nyerang aja gitu dari sisi gua biar hikernya kayak Wah gua dapet car nih gua pake nggak mau lah gua 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 hajar terus walaupun cara gua dipolosin nah ini harusnya aman gua nggak tahu aman apa enggaknya makanya gua main karakter satu lagi biar menunggu nih Apakah disini tuh aman apa enggak kalau aman gua tetep lanjutin dikit-dikit ya enggak gua naikin sisinya yang penting ngeperbaikin start dari ACC nya aja gitu soalnya sayang gitu udah disini tuh udah decknya udah deck night of vaksin nih udah net of vaksin gitu kan lumayan gitu decknya dan apa klonenya udah full juga cuman masalah nih di ACC udah capek-capek gaca OCS hilang yaudahlah pokoknya ya gua masih masih oke-oke aja lah ya masih terima-terima aja ID dia udah mengalami ID ke band ID ke Hai cari ke delete diman ke delete ini gua ibarat kalau apa progress di game udah hampir saat mau 100% aja udah mengalami enaknya enggak enaknya nih tinggal ngumpulin sisa Digimon SS plus aja sama Digimon U Oke gimana guys menurut pendapat kalian Apakah kalian baru tahu kalau misalnya semua itu bisa dibalikin atau emang udah tahu aja Oke terima kasih yang udah nonton video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya yaa think it's you that is funny yaa